Pemirsa, jumlah anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut di banyak rumah sakit di Indonesia terus bertambah. Seperti di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta, 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Angka pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo sampai saat ini belum meredah. Pihak RSCM menyatakan sejak bulan Januari, RSCM telah merawat gagal ginjal akut. Lonjakan pasien mulai terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober, bahkan anak meninggal dunia mencapai 31 anak. Sebagian besar pasien anak yang dirujuk ke RSCM telah mengalami gejala kronis hingga sudah tidak bisa mengeluarkan air seni. Ini adalah 49 anak dengan gagal ginjal akut, yang masih dirawat ada 11 sekarang, 10 masih di PICU, PICU terapi diatrik ICU, dan yang satu sekarang masih di IGD, belum masuk ke ruangan karena baru masuk. RSSA malang menyatakan, sejak bulan Agustus telah merawat pasien anak gagal ginjal akut. Dari seluruh pasien yang dirawat di RSSA, sebanyak 56 persen sembuh, sementara 30 persen meninggal dunia. Mayoritas gejala yang dialami adalah demam, batuk, pilek, diare, dan muntah. Hampir 90 persen diantaranya mendapat hemodialisis atau cuci darah. Hemodialisis dilakukan tiga kali seminggu pada awal pengobatan. Sekitar 90 persen itu menjalani hemodialisis. Dan alhamdulillah juga lebih banyak yang survive dan bahkan sudah lepas dari hemodialisis. Lebih dari 50 persen ya? 5 persen ya. Lepas hemodialisis alhamdulillah. Artinya kalau kondisi akut ini cepat ditangani dengan baik, kita bisa outcome pasien atau perjalanan penyakit pasien juga menjadi lebih baik. Sebanyak 22 pasien di Padang, Sumatera Barat terkena gagal ginjal akut. 12 pasien diantaranya meninggal dunia. 6 pasien masih dirawat intensif dan lainnya sembuh total dan sembuh dengan kondisi ginjal masih sakit. Sampai saat ini, penyebab gagal ginjal akut ini masih menunggu hasil pemeriksaan sampel obat oleh Kementerian Kesehatan, pekerja sama dengan tim kesehatan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.